Selamat datang di Berita Arema dan Sepak Bola. Taukah Anda, tepat pada ulang tahun Arema FC yang ke-34, Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana memberikan kado spesial buat tim kebanggaan warga Malang Raya itu. Arema FC secara spesial diberikan kado fantastik oleh Presiden baru tersebut. Bus baru Arema FC resmi dikenalkan berbarengan dengan peresmian mes pemain anyar di Perumahan Gria Santa Eksklusif, Rabu 11 Agustus 2021 siang. Dalam siaran langsung peluncurannya, bus tim Arema tersebut menggunakan cases Mercedes-Benz OH1526 dan Velg Alcoa. Bus berkapasitas 40 kursi duduk yang nyaman ini dilengkapi fasilitas tambahan seperti Smart TV 20-inch dan 40-inch, toilet, kulkas, dispenser, AC, lampu, juga USB port di setiap kursi dan PlayStation 5. Wow, keren bukan? Bus Arema FC sengaja didesain untuk perjalanan jauh. Presiden Arema FC memberikan fasilitas ini agar pemain bisa nyaman dalam perjalanan dan tujuan dari ini semua agar pemain bisa tampil all-out dalam pertandingan. Sedangkan, untuk mes baru Arema FC merupakan bekas boarding house Juragan 99 yang terdiri dari 4 lantai dengan total 30 kamar untuk pelatih dan pemain Arema. Kamar-kamar ada di lantai 2 dan lantai 3. Menariknya, di setiap tangga yang menghubungkan masing-masing lantai tersebut terdapat lukisan yang berbeda-beda. Pada tangga lantai 1 ke lantai 2 terdapat gambar kepala singa sebagai maskot Arema. Di tangga lantai 2 dan ke lantai 3 ada gambar logo Hood Arema ke-34. Terakhir, di tangga lantai 3 ke lantai 4 ada gambar logo Arema. Mes Arema FC sengaja dibuat senyaman mungkin. Tujuannya agar pemain dapat beristirahat dengan maksimal serta bisa tampil dengan performa yang baik. Gilang menegaskan, mes pemain Arema ini memiliki fasilitas seperti yang ada di hotel berbintang. Harapannya, seluruh fasilitas lengkap yang disediakan itu bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh para penggawa Singoedan. Sementara di lantai paling atas terdapat ruang kerja tim medis Arema, juga pusat kebugaran, dan tempat yakusi. Di lantai ini juga tersedia ruang khusus yang bisa dimanfaatkan untuk studio mini dan membuat konten. Wow, sudah seperti klub-klub Eropa bukan? Nantikan update berita-berita tentang Arema dan sepak bola. Salam satu jiwa, Arema. Terima kasih telah menonton!